ya ini namanya kayu tebelian ya teman teman ini bibit kayu tebelian saya beli mau untuk tanam di kebun ya untuk melestarikan saja ya ini adalah pokok yang keduanya yang pertamanya sudah kami tanam ya teman teman ini saya beli lagi bibitnya kemarin ukurannya masih kecil sekarang sudah setinggi ini ini sudah hampir 4 tahun ya teman teman ukuran segini dari mulai penyemayan sampai batangnya sebesar ini kayu tebelian ini memang sangat lama ya teman teman pertumbuhannya ya karena dia jenis kayu yang sangat kuat jadi dia lambat ya pertumbuhannya ya teman teman seperti ini ya daun daunnya teman teman ya mungkin banyak teman teman yang belum tahu ya kayu tebelian itu seperti apa ya bibitnya pokoknya masih kecil ini dia ya teman teman dia sebenarnya itu kurang bagus ya teman teman kalau kita perhatikan ya daunnya kurang menarik ya pohonnya ya pohonnya sudah besar pun kurang menarik ya tetapi hasil kayunya luar biasa ya teman teman sangat kokoh ya kayunya ya sangat bagus ya kelas 1 ya kalau kayu tebelian ini ya kelas 1 yang sangat bagus ini saya taruh di tangga ya teman teman biar kena hujan ya sekarang disintang hujan gerimis ya teman teman jadi ini ya saya hujankan dulu ya biar dia akan agrimis biar segar ya biar cepat pertumbuhannya ya tidak lama lagi akan ditanam di kebun ini pohon ketapang waktu itu sudah saya tebang ya kemarin ya dahan-dahannya sudah saya potong-potong ya ini daun-daunnya belum saya bersihkan ya di jalan-jalan ya belum saya sapu ya karena masih hujan daun-daun yang jatuh yang tua-tuanya kembali lagi ke kayu beliannya ya ini bijinya ya teman teman ya ini biji biji belian seperti ini ya teman teman ini panjang ya lonjong ini keras ya teman teman makanya waktu dari pertama penyemain ya teman teman bisa dua tahun ya baru tembus ya dari ini ya dari tempurungnya ini ya bisa mengeluarkan tunas ini butuh dua tahun ya teman teman baru bisa dia keluar tunas tunas yang akan menjadi pohonnya ini teman teman jadi sangat sangat lama ya teman teman proses ini ya proses kayu tebelian ini mulai ini ya mulai bertumbuh ya ini ya ini kami belinya cuma dua pokok aja ya teman teman soalnya bibit belian juga mahal ya teman teman mau ini ya 200 ribuan ya ini pun kita beli sama teman ya kalau beli sama orang kan lain ya teman teman ya ini kita karena kita mau melestarikan aja ya teman teman karena ini sebenarnya ini kayu kayu belian ini butuh 70 tahun sampai 80 tahun ya baru bisa ditebang dipanen ya digunakan kayunya ya sangat lama ya teman teman jadi kalau untuk seusia saya sekarang yang udah 33 tahun tidak ngerasa ya ini nanti ya tidak ngerasa memakai ini ya menggunakan kayu ini untuk bahan rumah ya atau bahan apa ya ini saya tanam cuma untuk melestarikan saja dan semoga inilah nanti ya pastinya untuk inilah ya masa depan cucu cicit lah ya kalau masa saya bersama suami ya tidak bisa lah ya merasakannya ya karena ini ya tunggu sampai selama itu ya lama benar ya yang lebih bagusnya lagi kalau itu ya bila perlu ya sampai usia 100 tahun ya teman teman lebih bagus lagi ya kayunya ya ini cuma baru usia 4 tahun ya teman teman kira kira 4 tahun ya nanti di akhir video saya kasih lihat ya di usia setahun yang lalu ya saya belinya ya dia sangat kecil ya sampai sekarang pertumbuhannya sudah setahun lebih ya baru segini ya ini belum sempat saya tanam ya memang tunggu agak besar sedikit yang satunya sudah saya coba tanam biar lihat pertumbuhannya jadi ini saya tunggu agak besar sedikit ya baru nanamnya ya kalau yang sudah saya tanam itu di video ini ya di youtube suami ya ada ya yang belian yang saya tanam gitu ya ini daun mudanya teman temannya pucuknya seperti ini ya saya biarkan berhujan disini kena gerimi supaya dia subur mungkin sekitar beberapa bulan lagi akan saya tanam di kebun supaya dia cepat bertumbuh subur tunggu ini ya lahan lahan saya di kebun sudah terbuka luas ya baru saya tanam kembali yang ini ya beliannya ini daun-daun yang muda tapi keras ya teman teman walaupun dilihat muda ya waduh patah enak saya tapi ini keras lah teman teman ya ini ini ya ini baunya ini ya teman 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 baunya aneh ya saya cium ini aneh ya baunya bau maung gitu ya lain ya aneh ya baunya kalau yang ini keras sekali ya teman teman ya daunnya ini keras ya yang bagian tua ya ini ya kasar ya teman teman ya daunnya kasar ya tetap agak-agak apa namanya gini ya agak-agak keras kusut-kusut apa gini ya rasanya ya kayak ada ada miang-miangnya gitu ya kayak kesat-kesat oh iya kesat-kesat gitu teman teman ini pucuknya teman teman ya lambat ya proses pertumbuhan dia nambah-nambah ke atas tuh lambat ya teman teman tapi hebatnya ini kayunya mulai setiap ini ya setiap dahan seperti ini setiap ada keluar daun nah nanti dia menganakkan dahan-dahan seperti ini ya teman teman ini ya nah ini keluar ini ini yang bagian pertama sih enggak ya ini ya enggak ada ya ini bagi kedua ada keluar daun ini dia juga mengeluarkan ini ya menyumbang dahan ya menyumbang dahan nah ini lagi juga ya menyumbang dahan juga ya menyumbang dahan kesini ya dan ini juga ya ini nah seterusnya ke atas ya teman teman jadi setiap dia mengeluarkan satu lay daun ini tumbuhnya dia mengeluarkan satu dahan ya menyumbang satu dahan ya keren ya teman teman ya ini ya jadi semua ada ada daun ini ada dahan ya teman teman jadi ini ini keren sekali ya pertumbuhan beliannya ini ini batangnya semoga lurus terus ya biar dapat hasil yang bagus ya dapat kayu belian yang bagus kayu tebelian atau kayu besi namanya ya teman teman ya keren ya teman teman ya namanya kayu yang kelas 1 ya teman teman terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa like komen dan subscribe bagi teman teman yang baru bergabung ya terima kasih sudah menyimak video bibit kayu tebelian saya mungkin bagi teman teman yang baru melihatnya inilah dia ya namanya ya kayu tebelian sampai jumpa lagi teman teman di video saya yang selanjutnya God bless you selamat menikmati